7 orang pelaku penerobotan minimarket menggunakan senjata api di Kabupaten Tanggerang, Batang dibekuk polisi. 4 orang diantaranya terpaksa diberikan tindakan tegas karena melawan saat akan ditangkap. Inilah aksi perampokan menggunakan senjata api di sebuah minimarket di kawasan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tanggerang pada 26 September lalu. Dalam aksinya, satu dari gerombolan perampok ini berpura-pura mengambil uang di ATM saat minimarket akan tutup. Setelah dirasa aman, pelaku memanggil rekan-rekannya yang sudah menunggu di luar. Di bawah tolongan pistol, karyawan minimarket menyerahkan uang ke pelaku. Tidak sampai di situ, pelaku juga memaksa korban menunjukkan dan membuka berangkas toko. Soal hatap puas, selain uang kunai, komplotan ini juga menggondol sepeda motor milik salah seorang karyawan. Namun, kurang dari 24 jam kawanan perampok spesialis minimarket ini berhasil diringkus tim reskrim Polsek Manongan. Saat digerebek, para pelaku sedang berpesta sabu-sabu di sebuah hotel di kawasan Siubur, Jakarta Timur. Empat pelaku terpaksa ditembak polisi karena melawan saat diminta untuk menunjukkan barang bukti hasil kejahatan. Selain uang tunai 10 juta rupiah dan tujuh unit sepeda motor, polisi juga menyita sepucuk senjata api rakitan serta sepucuk airsoft gun. Rabu siang, polisi menyampaikan bahwa komplotan ini sudah lebih dari 20 kali beraksi selama satu tahun. Setelah kita interogasi dan minta keterangan dari ketujuh tersangka ini, kita dapati bahwasannya mereka sudah melakukan aksinya lebih dari 20 TKP yang ada di Jabodetabek. Kami koordinasi juga dengan beberapa polda, polda Metro dan polda Jabar, kemudian Polres dan polsek-polsek lainnya, bahwasannya ada TKP yang sama dengan TKP kami di Panongan dan juga dengan pelaku yang sama yang sudah kami alangkan. Polisi masih memburu pelaku lainnya yang termasuk dalam kawanan perampok spesialis minimarket ini. Para pelaku kini dijerat pasal berlapis dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun penjara. Syahbudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tanggerang, Banten.